Horas, salam reformanda, masihaholongan. Godang dipasuk-pasui, dilehon tuh haki. Tarlo biasi, asimi marhite anakmi. 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 Diambil dari Amsal 10 ayat 22, demikian. Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tema renungan kita adalah berkat Tuhan. Semua orang ingin menjadi kaya. Tuhan lah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sumber kayaan adalah dari Tuhan penciptaan langit dan bumi beserta segala isinya. Dia yang memiliki kayaan, jika kita ingin kaya, datanglah kepadanya. Ternyata dahulu kerana Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tertulis di Matius 6 ayat 33. Kaya dari segi materi finansial, kaya dalam rupa-rupa kebajikan dan pengalaman hidup, kaya dalam kasih dan kebaikan. Tuhan sumber kekayaan dan memberi kekayaan kepada kita sesuai dengan kerelaannya. Bukan berarti kita menjadi malas-malasan. Kekayaan tidak mungkin lepas dari kerja keras seseorang. Tetapi kerja keras itu adalah kerja keras yang benar dan diberkati Tuhan. Firman ini juga memberikan pengejaran kepada kita bahwa dengan berkat Tuhan yang kita terima berarti kita perlu berhati-hati. Karena tidak semua upaya atau kerja keras kita pasti diberkati. Terutama jika hal itu tidak berkenan di hatinya. Karena dalam berkat Tuhan susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhan itu tidak membuat kita susah. Orang yang menyadari bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya adalah orang yang mau bersyukur dan bersuka-suka dalam hidupnya. Dan Allah memberi kepada kita kemampuan untuk mengelola kekayaan yang diberikannya. Dan jika kita menyadari betapa Allah telah memberkati kita. Maka marilah kita memakai segala kemampuan kita untuk melakukan kehendaknya. Kekayaan akan benar-benar merupakan berkat kalau kita memakainya sesuai dengan masuk Allah. Kita berdoa, ya Tuhan sumber segala berkat. Ajarlah kami untuk tetap bersyukur kepadamu atas pemberianmu yang bosar. Amin. Pasu-pasu kami, O Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Kita terima berkat Tuhan Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih setia Allah Bapak Serta persekutuan roh kudus Itulah yang menyertai kita Dari saat ini Sampai selama-lamanya Amin Demikian renungan kita pagi ini Selamat berkarya bagi Tuhan Tetap semangat Tetap sehat Salam Reformanda Masih Haulungan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya